Intro 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 Halo selamat sore Selamat sore Selamat sore Kali ini gue ga diri Gue ada yang ngemenin Nih namanya, namanya Bena Tapi lo manggilnya hidung Oke baiklah Kalo hidungnya ga ada Itu panggilan kesayangan dia sama gue Nah sekarang nih kita lagi di Tomiam Kelapa Ada dimana Bena? Ada di daerah Ini tuh udah daerah Ciputat Jombang Jombang Ciputat tapi masuknya ke Bintara Eh Bintara ke Ciputat Udah pake situ deh Deket stasiun Sudimara Itu deket banget Nah sekarang gue mau ngebahas nih Tentang makanan Tomiam Tapi ini dikit pake kelapa Nah kaya apa tuh Nah coba Bena ini gelasih Ayo lo Jadi oke, jadi tuh tadi gue Udah cicipin Cicipin sampe tinggal seginilah Jadi Tomiam Kelapa Ini isinya tuh ada kelapanya Ini ada kelapanya Terus ada udangnya juga Ada daun bawang Terus ada tomat Ada cumi Ada daging ayam juga Sama ada jamurnya Jamurnya jamur apa Beb? Jamurnya tadi jamur... Jamur citake? Jamur citake bukan Jamur kancing Jamur kancing Udangnya tadi katanya pake udang tambak Karena Kalau direbus jadi merah Jadi merah Nah Kenapa pake apa tadi? Kenapa pake apa? Kalau pake kelapa Nah Kalau katanya Pake kelapa itu Selain untuk Penetralisir Yang Mungkin alergi seafood Itu Menambah rasa gurih makanannya Kayak gue nih Gue alergi Alergi udang Tapi dia gak gurih Eh Lu gak ngerasa merasa Rasa-rasa rempah gak? Rasa-rasa rempah Kalau gue Oh iya Ini ada daun serai Daun serai Serai atau serai Jadi Ini tuh Dipake disini buat penghias Tapi Buat penghias Biasan biar menarik kan Kayak gue yang menarik Gitu kan Nah tapi selain buat penghias Ini tuh juga bisa Ini loh Yang kalau Kalau lo lagi sakit flu Nah itu tuh Salah satu obatnya tuh ini Oh iya? Oh iya gitu Biar apa tuh? Biar Biar enak aja Biar jadi hidung lo tuh gagak Biar anas Eh ini bisa nurunin obesitas Semoga gue setelah Ngemutin ini daun serai Gue bisa urus Oh lo nyindir gue Oh nyindir gue Sorry 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 Oke Terusnya ini ada Ada bawang bombay Bawang bombay ini bisa buat Menambah burih Apa ya? Ada daun ketumbar Ada daun ketumbar Ada daun ketumbar Eh jangan lupa Ada daun ketumbar Wih ada daun ketumbar Daun ketumbar Ini tadinya gue kira tuh Apa namanya Daun kemangi Tadinya gue kira ini daun kemangi Tapi ternyata ini daun ketumbar Daun ketumbar ini kalau gak salah Ini salah satu Salah satu yang penting Buat Tom Yam Nah ini kelapanya biasanya pakai kelapa muda Biasanya pakai kelapa muda Bagi nya lebih halus Lebih enak Air kelapanya juga Karena air kelapanya dipakai Buat kuahnya Itu jadi nambah gurih Jadi nambah enak Cuman itu doang kali kak ya Iya kak ya Nah Dari tadi kan kita ngomongin Soal Tom Yam Kelapanya Gue mau jelasin Soal kenapa ditumbuh Tom Yam Tom Yam itu asal katanya Tom itu Boiling Merebus Jadi bahan-bahannya Rempah-rempahnya Sama isinya itu merebus Dan Yam itu adalah Sup Sup asal Sup Sup yang berisi Bubu-bubu Bubu rempah-rempah Dari Thailand Nah Ini pas banget Pas lagi dimakan Pas lagi jam-jam-jam Isinya itu Kan Gak hanya seafood doang ya Gak hanya seafood Jadi kita bisa Ada sapi Kombinasikan sama daging sapi Ayam Atau daging ayam Kalau daging ikan sih Jarang denger sih ya gue Tapi ini Tapi ada mungkin ada Tapi Tapi lebih Lebih kebanyakan Kalau Tom Yam itu ya Seafood Tapi enak sih Itu kan dari Thailand ke Vietnam sih Lupa gue Thailand Oh Thailand Thailand sama Laos Oh Thailand sama Laos Itu banyak Banyak Menyebar di Lanjung Di Asia Tenggara Malaka Malaka Itu banyak Ini Kelapanya ini bisa dimakan juga loh Jadi ini tadi gue korek-koreknya Gila bangetnya Terus gue makan ya Enak banget Nah jadi kelapanya memang bukan buat fiasan doang Bisa dimangat juga Jadi di dalamnya juga udah dikerok gitu Jadi kita Jadi kelapanya tuh munculnya Jadi kelapanya itu munculnya Kelapa yang udah dikorek-korek di dalamnya Ini kelapa yang udah dikorek-korek di dalamnya Kalau kurang puas Kalau belum penyah dikorek-korek Iya Kalau kurang Kayak gue nih Ah pulang gitu kan Iya Bisa perut karung Hehehe Nah oke Kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak Tentang Tomyam Kelapa Kalau kalian mau dateng Silahkan dateng Ada di Jalan Sulawesi Jalan Sulawesi Jalan Sulawesi Raya Jombang Buat alamat lengkapnya Di follow nih Ada nih Tomyam Kelapa di padnya Terus di Instagramnya Tomyam Kelapa Di Facebooknya Tomyam Spasi Kelapa Terus di Twitternya Add Tomyam Kelapa Lengkap banget pokoknya Ada webnya juga Ada webnya juga www.tomyamkelapa.com Eh tapi kalau lo kebingungan ke sini Lo bisa pakai Google Maps Cara matchnya adalah Maps ke Tomyam Kelapa Itu langsung Langsung lo akan bingung Apaan bit Oke Maksud gue Lo kalau yang mau disini Langsung diarahkan ke sini Diarahkan ke jalan yang benar Kalau gue sama lo kan Jalan sesat gitu Kalau diarahkan ke kaki lo boleh gak? Jangan Bentar belok-belok Guntur 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 Ya udah Nah pokoknya jangan lupa Kalau kalian mati disini Kalau gitu ya Dengan Dipeteng Tomyam Kelapanya Ada Ada macem-macem ya Ada macem-macem Ada macem-macem Ada macem-macem Pokoknya Bimbulnya banyak Kalau lo gak bisa makan situs Ada yang ayam juga Ada yang ikan Ya makanya banyak lah pokoknya Oke Nah baru bunyikin gue lagi sama host ini Hostamu Iya Hostamu Spesial taket lor Gak ada di vlog Dalim bawang please Hehehe Nah jangan lupa di follow dia nih Dia punya blog nih Oh iya Apa nama blognya? Blog gue benbernasita.com Udah Di benbernasita.com Udah 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 Nah Jangan lupa Kalau kalian punya komen Atau ada host Tempat mana yang kita datengin Jangan lupa komen Dan jangan lupa subscribe Sampai ketemu di episode berikutnya Hehehe 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 Thijak